Intro Polsek Kebun Jeruk berhasil mengemankan 4 orang remaja pelaku tawuran yang menyebabkan 2 orang korban harus dirawat di rumah sakit lantaran luka bacok. Menurut Kapolres Kebun Jeruk, Kompol Robinson Manurung, sebelum melakukan tawuran, pelaku dan korban membuat janji di media sosial Instagram. Setelah membuat janji, para pelaku datang ke lokasi yang telah ditentukan dan langsung melakukan penyerangan kepada korban menggunakan senjata tajam dan kayu. Kejadian tersebut sempat direkam dan menjadi viral. Kedua korban kini masih menjalani perawatan intensif karena mengalami luka di sekujur tubuh. Kelompok yang tawuran ini adalah menggunakan akun Instagram. Menggunakan akun Instagram. Yang kelompok pelaku menggunakan 2 LIBER, 2.15, 2.021. Dan kelompok korban, kelompok korban menggunakan akun Desikel 2022. Jadi sebelum mereka ini tawuran, 2 kelompok ini janji yang dulu di akun Instagram. Ditentukan titiknya, ditentukan jamnya, setelah itu mereka ketemu, terjadi keributan, terjadi pengeroyokan 2 orang korban di rumah sakit. Setelah kejadian ini, dari reskrim maupun canerah kolres bekerjasama telah berhasil mengungkap seluruh pelaku dan barang bukti. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!